Hotel Harisman Residen di sekitaran Lebak, Bandung, Kota Jambi kembali dimanfaatkan orang sebagai kegiatan terlarang dan diduga adanya pembiaran oleh pihak hotel. Ketika Senin malam hotel tersebut digerebek aparat kepolisian yang merupakan kedua kalinya dilakukan polisi dalam bulan ini. Kali ini ada empat orang bukan pasangan suami istri sedang menghuni kamar di angkut polisi dan menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jambi. Termasuk polisi mendapatkan beberapa paket alat kontrasepsi di antara kamar. Di samping itu ada dua kamar yang menjadi kecurigaan dan akan diperlakukan lebih lanjut pasalnya dua kamar tersebut tak mampu dibuka oleh pihak hotel. Kegiatan pekat ini dilakukan kepolisian demi memberikan pelajaran ke siapapun pelaku usaha hotel agar tertib menjalankan usaha dan memberikan pelajaran kepada para warga agar tidak melakukan kasus serupa yang tergolong kegiatan penyakit masyarakat. Malam ini dari di atas Arisma 2 ditemukan empat pasangan. Tapi ada satu kamar yang diisi oleh enam orang. Jadi tiga cewek, tiga jauh. Ini diduga ada permainan bersembunyi di salah satu kamar atau gimana pak? Kami masih jalani dulu. Karena di dalam kamar ada enam orang. Tadi akan mau melakukan pemibu. Nanti kami jalani dulu. Diduga dipasilitasi lagi itu pak ya? Baik. Ini pak diduga pasangan bukan suami istri pak ya? Ya, ini sebenarnya tidak ada hubungan sama istri.